Di Olimpiade Paris 2024, pasangan sektor ganda putri Apriyani, Rahayu, dan Siti Fadia berada pada grup A, yang disebut Publik Badminton Tanah Air sebagai grup neraka. Grup ini diisi unggulan pertama Cina, Chen King Chen, dan Jia Yivan. Selain itu ada pula ganda putri Jepang Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, serta perlitan Tina Ah Muralit Haran dari Malaysia. Untuk mematangkan persiapan, Siti Fadia bersama dengan Apri yang pernah meraih emas Olimpiade Tokyo 2021 lalu, melakukan latih tanding melawan ganda putri Perancis, Margot Lambert, dan Ana Tran pada 19 Juli lalu. Ya sejauh ini kita tadi bisa nerapin apa yang udah dilatih, terus juga mungkin lebih kayak maintenance dengan gambar mati sendirinya buat nanti pertandingan. Kondisi kalian seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah untuk fisik, badan, udah sudah cukup baik. Kami terus sama mental juga, utamanya mental dan pikiran juga kami harus tetap dijaga, tetap maintenance juga, karena kali ini kan berbeda ya. Jadi itu sih secara tilaks, kami harus semuanya harus seimbang. Sementara di sektor tunggal putra, Jonathan Christie berada di grup L bersama dengan pebulu tangkis India, Laksasien. Sedangkan Antoni Ginting menempati grup H, yang juga diisi oleh atlet tuan rumah, Toma Junior Popov. Satu-satunya wakil tunggal putri, Georgia Mariska Tunjung berada pada grup G, yang relatif mudah karena tidak diisi oleh pemain unggulan. Pasangan ganda putra, Fajarian, yang menempati grup C juga patut waspada, karena harus berhadapan dengan pebulu tangkis unggulan ketiga dari India, Satwik, Syiraj, Randi Reddy, dan Chirak Seti. Sedangkan pada sektor ganda campuran, pasangan Rinov Pita juga punya tugas yang berat, menghadapi unggulan nomor satu Cina, Wangya, Kiong, dan Zheng Si Shui. Meski begitu, Sekjen PBSI Fadil Imran yang ditemui di pembukaan Turnamen Badminton Kapol Rikap pada Suninsiang, mengaku tidak gentar melihat hasil drawing. Drawing sudah dilaksanakan, anak-anak tentunya siapapun lawan akan sama beratnya, jadi tidak perlu memilih siapa lawan. Di sektor ganda putri, yang katanya grup neraka, di grup A, kemudian ganda putra, yang di grup C, tapi Fajar tidak, Rian tidak ada di situ, katanya gitu ya, tapi saya sampaikan kepada anak-anak bagaimana kita, teknis sudah kita siapkan, fisik sudah kita siapkan, mental sudah kita siapkan, sekarang bagaimana mereka bisa nyaman saja, enjoy, supaya bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Target kita adalah bagaimana tradisi emas bisa kita tetap pertahankan. Cabang olahraga badminton akan bertanding di Porte de la Capel Arena, Paris, mulai 27 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistio, Jakarta.